Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Bani Isada channel dalam kesempatan kali ini saya akan memperbaiki ini lampu emergency ini ini kerusakannya ini lampu ini Oh enggak mau nyala sempat kita cas sampai sehari dua hari pun dia tetap enggak mau nyala ini ini nyala di cas sampai dua hari sampai tiga hari dia enggak mau nyala sehari enggak mau ini Hai udah kita cas nih sekarang kita akan bongkar dulu tasnya masih bisa lampu indikatornya nyala cara bongkarnya begini tak buka mur yang disini ini sudah saya buka terus kita cungkil yang disini cungkil gunakan obeng ini masih kenceng ini ini sudah terbuka ini masih cungkir lagi disini cungkil juga nah ini sudah terbuka ini masih cungkil lagi disini kita coba lagi sekali lagi sekali lagi ya ini kita buka ini nah ini baterainya in nah ini ini sistem charger-nya ini begini baterai coba kita masukin kita ukur nah ini kita cancarkan listrik ini ini saya masukin listrik disini kita ukur nah indikator nyala kita ukur pada akinya ini kita ukur 4,3 ya dia nunjuk 4,3 tapi harusnya nyala ini kita Nyalakan nggak menyalakan nggak mau nyala ini udah udah nyala ini ini nggak mau nyala ini padahal disini 4,4 4,4 4,4 ini nggak mau nggak kuat nyala nggak mau nyala kita lihat di baterainya sekarang kita lihat di baterainya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kita lihat di baterainya ini baterainya baterainya itu 4 volt 3 4 volt 3 AH ini baterainya ini kita tadi kita udah kita cap tadi di ini tegangan kalau diukur lagi hai 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 dua dia dia cuma dua deh belum belum anu padahal sudah di cas lama sampai seharian tadi udah nggak ngisi nah ini ini dia padahal disini dia nunjuk tempat 4,3 tapi lampu tetep nggak mau nyala sebelumnya sebelumnya ini sebelumnya ini sudah saya akali jadi udah saya cari kerusakannya sebelum saya ini caranya begini ini kita sulut menggunakan charge eksternal nah ini kita gunakan power supply eksternal ini saya kasih tegangan 6 volt itu nah ini akan saya selut menggunakan ini nanti 6 volt ini akinya ini disini nanti akan akan nyala lampu ini dan akinya masih bagus ternyata nah dan nanti kita caranya bagaimana biar biar nggak apa itu biar bisa nge-charge nanti akhirnya ada ada solusinya nanti kita ganti kapasitornya nah ini mau kita charge ini di sini di sini posisi ini masih mati kita matikan aja matikan dulu terus kita charge gitu kita charge dia belum belum nunjuk bisa kasih tujuh pol itu di situ tujuh pol itu kita kasih tujuh pol itu 0,4 miliamper arusnya sekarang kita ukur tekan disini berapa nah tujuh ya tujuh kita turunkan sedikit aja jadi jadi 6 nah ini 5, eh 6 lah berarti 6 nah itu terus sekarang kita mati matikan dulu kita ukur 3,5 kita hidupkan lagi 7,4 turunkan sedikit lagi jadi jadi 4 ya 4,6 jadi kini kita harus naikkan ampere yang disini nah ini kalau dia 1,0 langsung kita nyalakan lampunya ini nampukan nggak nyala dia masih nyala sekarang akinya ini udah bagus udah bisa mengisi ini kalau kita matikan power supply nya nah dia masih nyala power supply nya udah mati nah itu mati ini laki masih menyimpan ini masih bagus masih kita test lagi nah ini dengan solusinya begini untuk kita mengatasi ya cara ngakalinya ini kalau menggunakan cas listrik ini kan udah nggak nyala nggak mau mengisi tapi kalau kita menggunakan dengan power supply eksternal ini charger eksternal dia masuk baterai nya masuk masih mau mengisi caranya begini kita matikan dulu kapasitor yang disini ini yang dari AC ini ini kan 220 ini dari sini ke 220 dikecilkan ini ini mau kita ganti ini biar biar laki nanti bisa mengisi ini biar tegangan agak naik sedikit ini kita ganti ini kapasitor nilainya 255 255 kalau saya ukur saya ukur menggunakan Apo ini dia nunjuk 3 mikro parat nanti kita ganti pakai 5 atau pakai 4 mikro parat ini saya ukur menggunakan Apo nah kapasitornya ini disini terukur 3,2 mikro parat nah ini ini nanti mau kita ganti ini kita carikan yang 4 atau yang 5 mikro parat kita ganti biar bisa mengisi baterai yang disini disini saya mendapatkan ini kapasitor ini kapasitor model lama ini manusia menggunakan kode warna ini kalau saya ukur disini menunjukkan 1,7 mikro parat nah ini ini akan saya paralel aja ini saya paralel disini biar nanti kan jadi 4 4 sekitaran 4 mikro parat nanti 4 lebih lah ini kita sudah disini kita ukur kita hidupkan nanti nanti kita sudah dulu 2 2 3 4 6 6 7 7 8 9 9 selamat menikmati 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 coba kita cas nih hidupkan lagi masukkan casnya udah nyala kita ukur tegangannya di sini jadinya itu naik Hai itu mulai naik nih udah bisa kalau kita lepas sudah nyala itu lampunya bisa ini sebelumnya tadi enggak bisa dari enggak dilepas enggak mau nyala sebelumnya tadi sebelum kita tambahin tadi karena terlalu kecil ininya tapi enggak mampu ngisi haki ngisi baterai intinya ini tegangannya kurang besar ini Hai ini kan mungkin sudah agak rusak kita masih bisa masih bisa digunakan ini bertahan 453 masih nyala lumayan ini ini udah jadi ini tinggal nunggu aja nih cas tapi ngecasnya ini enggak ini harus ini apa itu enggak pemakaian sebelumnya non-stop ya ini ngecas ke lampu terus tapi kalau posisi sekarang enggak ini harus sering dicas jadi dicas berapa jam 4-5 jam harus dicabut jangan di jangan ditancapkan sampai 24 jam karena ininya sudah terubah sudah saya rubah ininya sudah saya naikkan nanti kalau tidak terus bisa bisa terbakar nanti karena udah di airnya apa kapasitornya ini sudah terubah sekitar dulu mohon bantuan dan dukungan yang separate-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati